Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, ibu bapak, saudara-saudari, calon-calon diakon yang terkasih. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah keyakinan seorang santu Paulus tentang makna iman di dalam kasih Yesus. Betapa hidup yang bermakna dan berarti bagi setiap pengikut Kristus adalah bersatu dalam cinta Yesus. Dan berbakti bagi dunia yang penuh dengan keserakahan dan kerakusan. Di tengah kehidupan moral bangsa Romawi yang sangat mengagungkan kekuasaan dan jabatan, prestasi, dan makota. Paulus menghadirkan sebuah cara pandang baru tentang makna hidup yang tidak boleh diikat dan disandarkan pada harta, takta, dan kekuatan manusiawi. Bermegah dalam kesengsaraan adalah bahasa santu Paulus yang dalam untuk menguatkan pengikut Kristus yang hidup secara diam-diam di kota Roma dan saling meneguhkan untuk tetap percaya pada janji Kristus. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Demikianlah jalan salib murid-murid Yesus yang pada darah sang guru mereka percaya, berbakti dan berkuban hingga kematian adalah rahmat cinta dan kesetiaan yang mengagumkan. Ketika pada hari ini kita merayakan misteri Tritunggal Maha Kudus. Maka pengalaman hidup santu Paulus menjadi sebuah contoh hidup yang tepat bagaimana ala Bapak, ala Putra, dan ala Rauh Kudus bekerja dalam semangat misionernya. Mulai dari pertobatan di jalan ke Damsik, bimbingan Rauh Kudus dalam awal kehidupan sebagai murid Yesus, dan kekuatan cinta ala Bapak dalam penyerahan hidupnya yang terakhir di luar kota Roma. Mula-mula santu Paulus membenci Yesus dan seluruh ajarannya serta pengikut-pengikutnya. Namun oleh rencana Allah dan tuntunan Rauh Kudus, santu Paulus ditarik masuk lebih ke dalam hidup Yesus dalam lautan kerahiman ilahi tak terhingga. Surat-surat apostolik santu Paulus diilhami oleh bisikan Rauh Kudus, dan ia sungguh-sungguh dituntun oleh kasih Allah untuk meneguhkan iman orang lain, bahkan yang secara fisik jauh dari jangkuannya. Kasih Kristus harus diwartakan, karena Paulus percaya, pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Untuk itulah kita ditegukan dalam kata-kata ini, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Kristus, dalam kasih yang dicurahkan oleh Rauh Kudus. Saudara-saudari, calon-calon diakon yang terkasih, kekayaan rahmat akan kasih Tuhan dilukiskan kitab Amsal dengan sangat menarik. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung gemunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Lantunan Mada Indah ini mengingatkan kita akan misteri penciptaan yang mengagumkan dan misteri penyertaan kasih Allah dalam hidup manusia. Mada ini mau mengajak kita untuk menyelami begitu banyak misteri hidup yang oleh keterbatasan bahasa kita, kita tidak sanggup melukiskannya, namun kita sungguh merasakan bukti kasih Allah. Seperti Paulus yang dibimbing dan disertai oleh kasih Tuhan yang diluar dugaan kemanusiaannya, demikian pun umat Israel dibimbing dari satu generasi ke generasi lainnya untuk mensyukuri setiap anugerah Tuhan bahkan dalam jalan hidup yang paling perih dan sulit sekalipun. Inilah kekayaan misteri tertunggal Maha Kudus dalam kesaksian iman gereja kita. Apakah kita sekalian, terutama para calon diakon kita yang akan menjadi diakon, yakin akan misteri tertunggal dalam jalan panggilan hidup ini? Inilah sebuah pertanyaan yang mesti dimaknai oleh adik-adik yang akan ditabiskan ini. Betapa kita bukanlah pribadi yang sempurna, kudus dan suci, namun oleh jalan panggilan kita dalam penyertaan tertunggal Maha Kudus, kita dibimbing dan disucikan untuk masuk dalam cinta Allah yang mengampuni dan membebaskan kita dari dosa dan kelemahan serta kerapuhan hidup. Ingatlah akan pesan Yesus pada murid-muridnya, segala sesuatu yang Bapak punya adalah kepunyaanku. Roh akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Kekayaan misteri tertunggal ini hadir dalam ziarah panggilan adik-adik kita ini, dan pada saat yang sama mereka diutus dalam karunia tabisan yang mereka terima sebagai pelayan kasih Allah. Ada tiga pesan penting dalam perayaan tabisan diakon dan perayaan tertunggal Maha Kudus ini. Pertama, misteri cinta Allah menaungi hidup manusia, dan dalam persatuan tertunggal Maha Kudus, manusia dibentuk dan diciptakan baru oleh rencana keselamatan yang indah dalam kerahiman ilahi. Kita diciptakan, ditebus dan dibimbing untuk hidup dalam belas kasih dan kerahiman cinta Tuhan sendiri. Musa terpanggil menjadi nabi di tengah masa lalu, masa kini dan masa depan, bersama bangsa Israel. Seorang diakon terpanggil untuk hidup dalam misteri cinta dan pengorbanan tanpa pamri. Kedua, kekuatan cinta Allah memampukan manusia itu sendiri menjadi merdekah dalam semangat tertunggal Maha Kudus. Karena tidak lagi hidup sebagai hamba, melainkan sebagai anak bapak dalam tanah terjanji yang menyelamatkan dan membebaskan. Santu Paulus memasuki tanah terjanji diselamatkan, karena ia percaya betapa kuasa tertunggal Maha Kudus bekerja dan berkarya dalam suka duka hidupnya sebagai anak yang dicintai. Inilah tugas kita sebagai anak-anak Allah, yakni melaksanakan misi Trinitas di tengah dunia kita dewasa ini, di tengah perpecahan dan perselisian dan peperangan yang tiada henti. Kita yakin betapa kuasa cinta Allah memeterai kita sebagai anaknya sendiri, dan hidup nyata menjadi kesempatan untuk meneguhkan kasih setia Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mari bertolak ke tempat yang dalam. Menjadi diakon-diakon handal di tengah gelora kehidupan zaman yang semakin maju ini. Saatnya Anda tampil dan maju ke depan altar suci. Dan membawa altar suci ini lebih dekat ke dalam komunitas dan pastoral pelayanan. Bersama saudara dan umat Allah, baik di sini maupun di tempat lain. Bangunlah karya pastoral dengan hati penuh cinta, tanpa membangun sekat-sekat kompetisi dan persaingan yang tidak sehat. Panggilan ini bukan untuk memamerkan kehebatan dan akhirnya menjelekan rekan-rekan lain. Sebaliknya, panggilan ini untuk saling meneguhkan, berjalan berdua-dua, sehati sejiwa melayani umat Allah. Selamat merayakan tabisan diakon ini, dan selamat menghayati kekuatan cinta tritunggal Maha Kudus dalam jalan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.